Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haji adalah hukum Islam kelima Berkunjung ke tempat yang ditentukan Pada waktu yang sudah ditentukan Dan dengan serangkaian ritual Yang harus dilaksanakan dengan tertib Melaksanakan imbada haji Hukumnya wajib bagi umat Islam Yang telah memenuhi syaratnya Sekali dalam kehidupannya di dunia Sekali dalam seumur hidup Ibadah haji dilaksanakan Di waktu yang telah ditentukan Ibadah haji hanya dilaksanakan pada bulan haji Dengan ritual pelaksanaannya Dilakukan secara berurutan Seperti niat, tawaf, wukuf di arafah Mabit di mustalifah, mabit di minah Lempar jumroh, tawaf ibadah, dan tahlun Ibadah haji adalah berkunjung Ketempat-tempat yang telah ditentukan Adalah bersiarah ke Baitullah Padang Arafah, Muzdalifah, dan Minah Dengan serangkaian amalan yang harus diperhatikan Bagaimana niat Bagaimana urutan pelaksanaannya Termasuk harus tahu Kapan mulai berpakaian nehram Dengan ketentuan yang harus taati Oleh umat Islam yang melaksanakannya Apa itu haji? Haji adalah bersiarah Berkunjung ke rumah Allah Baitullah Dengan melaksanakan amalan-amalan tertentu Pada tempat yang telah ditentukan Di waktu tertentu Dengan larangan-larangan tertentu Karena Allah Memenuhi panggilannya Dan mengharapkan keridoannya Hukum haji Ibadah haji hukumnya wajib Sekali seumur hidup Bagi umat Islam Yang telah memenuhi syarat Waktu pelaksanaan haji Ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji Bulan Zulhijjah Ketika waktu wukuf di Arafah tiba Sembilan Zulhijjah Hari nahr Sepuluh Zulhijjah Dan hari-hari tasrik Sebelas Dua belas Tiga belas Zulhijjah Syarat haji Syarat haji adalah Islam Balik atau Dewasa Berakal sehat Merdekah Atau bukan hamba sahaya Istihtoah Atau Mampu Umat Islam yang mampu Yaitu Mampu Jasmani Mampu secara fisik Melaksanakan ibadah haji Sehat dan kuat Mampu Rohani Mampu Rohani yaitu berakal sehat Mempunyai pengetahuan tentang haji Sehingga pemerintah mengadakan manasik haji Bagai calon jamah Untuk menyiapkan mental Dan memperdalam pengetahuan Mampu ekonomi Membayar biaya perjalanan yang telah ditentukan Dari harta yang halal Tanpa kemuduratan Bagi diri dan keluarga yang ditinggalkan Rukun haji Rukun haji adalah serangkaian amalan wajib Dalam ritual haji Yang harus dilakukan Dan tidak dapat digantikan Meskipun dengan dam Jika rukun ini ditinggalkan Maka ibadah haji Seorang tidak sah Atau batal Rukun haji adalah Ikhrom Atau niat Wukuf di arafah Tawah ibadah Sa'i Tahalul Dan tertik Wajib haji Wajib haji adalah serangkaian amalan Dan ritual ibadah haji Yang harus dikerjakan Dan apabila tidak Maka dikenai dam Yang harus dibayarkan Berdosa Bagi seseorang yang menyengaja Meninggalkan rangkaian ritual haji Tanpa adanya uzur syarai Wajib haji adalah Ikhrom Niat berhaji dari Mikob Mabit di Mustarifah Mabit di Mina Melontar Jumroh Ula, Wusta, dan Akobah Tawah Wada Atau tawah perpisahan Bagi yang akan meninggalkan Maka Macam-macam haji Tiga macam haji yaitu Satu Haji Ifran Adalah seseorang yang hanya melaksanakan ibadah haji Tanpa melakukan ibadah umrah Dua Haji Kiram Yaitu ibadah haji yang menyertakan antara haji dan umrah Dalam satu ikhrom Tiga Haji Tamato Yaitu mengerjakan umrah dahulu Baru kemudian mengerjakan haji Berikut babakan haji Ifran Seseorang yang mengerjakan ibadah haji saja Tanpa mengerjakan ibadah umrah Seseorang yang mengerjakan haji Ifran Tidak dikenai dam Berikut cara mengerjakan haji Ifran Mengerjakan haji saja tanpa mengerjakan umrah Mengerjakan haji terlebih dahulu Mengerjakan umrah Setelah pelaksanaan haji selesai Umrah dikerjakan pada bulan haji Kemudian kembali ke rumah Kemudian pergi berhaji pada bulan haji Di tahun yang sama Mengerjakan umrah di luar bulan haji Selanjutnya mengerjakan haji Pada bulan haji Berikut urutan pelaksanaan haji Ifran Mengambil mikor Niat ikhrom Niat ikhrom haji dari mikor Aku berniat haji dengan berikhrom Karena Allah Ta'ala Kemudian menuju ke Mekah Dengan memperbanyak bacaan talbiah Di Mekah Hendaknya jamaah berdoa ketika masuk kota Mekah Memasuki Masjidil Haram Dan melihat Ka'bah Jamaah mengerjakan tawaf kudum Tujuh kali putaran Bisa dilanjutkan mengerjakan sa'i tanpa tahalul Selama menunggu waktu hukuf di Arafah Jamaah haji wajib berikhrom Dengan tetap menjaga larangan-larangan berikhrom Jamaah haji menuju Arafah Di Arafah Tanggal 8 sucijah menuju Arafah Jamaah haji menempati kemah masing-masing Tanggal 9 sucijah siang Jamaah haji wukuf di Arafah Dengan mendengarkan khutbah wukuf Menjama taktim sholat suhur dan asar Berdoa Berzikir Beristighfar dan membaca Quran Jamaah haji menuju ke Mustalifah Di Mustalifah Jamaah haji mabit di Mustalifah Sampai tengah malam Mencari kerikil di Mustalifah Untuk melontar jumlah Sebanyak 7, 49, atau 70 putin Setelah lewat tengah malam Jamaah haji menuju Mina Mabit di Mina Tanggal 10 sucijah melontar jumlah akobah Menggunting atau mencukur rambut Tahalul Awal Jamaah haji bebas dari pakaian ikhrom Bisa berganti pakaian bebas Tanggal 11 sucijah Mabit di Mina Lontar jumlah ulah Mustah dan akobah Masing-masing 7 lontaran Tanggal 12 sucijah Mabit di Mina Lontar jumlah ulah Mustah dan akobah Bagi yang mengambil nafar awal Sebelum waktu mahrib Jamaah haji harus sudah keluar dari Mina Untuk Jamaah haji yang mengambil nafar sani Maka tanggal 12 sucijah Jamaah haji mabit di Mina Dan tanggal 13 sucijah Lontar jumlah ulah Mustah dan akobah Dan meninggalkan Mina Kembali ke Mekah Jamaah haji menuju ke Mekah Tawak ifadah dan sa'i Bagi yang sudah melaksanakan sa'i Ketika tawak kudung Jamaah haji tidak perlu melaksanakan sa'i Potong rambut atau bersukur Tahalul akhir atau tahalul sani Jamaah haji melakukan tawak wadah Atau tawak perpisahan Ketika akan meninggalkan kota Mekah Berikut babakan haji kiram Haji kiram Seseorang yang melaksanakan haji dan umrah Secara bersamaan Seseorang yang melaksanakan haji dan umrah Dengan sekali niat Untuk dua pekerjaan Yaitu haji dan umrah Seseorang yang memilih mengerjakan haji kiram Diharuskan membayar dam Atau denda Denda berupa menyembeli seekor kambing Bagi yang mampu Bagi yang tidak mampu Jamaah haji mengantinya Dengan berpuasa 10 hari Dengan ketentuan 3 hari puasa Dilakukan di Mekah Dan 7 hari dilakukan di tanah air Jika belum puasa 3 hari di Mekah Maka wajib berpuasa 10 hari Di tanah air Bebas Bisa berurutan Dan bisa bercedah Denda tidak berlaku untuk menuduh Mekah Karena tidak meninggalkan Mekotnya Urutan pelaksanaan haji kiram Mengambil niat ikhram di Mekot Bersuci Berpakaian ikhram Sulat sunah ikhram Niat ikhram haji dan umrah Aku niat haji dan umrah Dengan berikhram Karena Allah Ta'ala Jamaah menuju Mekah Dengan memperbanyak talbiah Di Mekah Hendaknya Jamaah berdoa Ketika masuk kota Mekah Memasuki masjidil haram Dan melihat Ka'bah Melaksanakan tawaf kudum 7 kali putaran Selesai tawaf diperbolehkan Melaksanakan sa'i Tanpa tahalul Atau mencukur rambut Menunggu keberangkatan ke Arafah Dalam keadaan tetap berikhram Dengan tetap menjaga larang-larangan berikhram Tanggal 8 Zulhijjah Menuju ke Arafah Di Arafah Menempati kemah masing-masing Tanggal 9 Zulhijjah siang Hukuf di Arafah Dan mendengarkan khutbah hukuf Menyama takdim swat zuhur dan asar Berdoa Bersikir Beristighfar Membaca Quran Jamaah menuju ke Musdalifah Di Musdalifah Mabit di Musdalifah Sampai tengah malam Mencari kerikil di Musdalifah Untuk lontar jumrah Sebanyak 7, 49, atau 70 putir Setelah lewat tengah malam Jamaah menuju Mina Mabit di Mina Di Mina Tanggal 10 Zulhijjah Melontar jumrah akobah Menggunting atau mencukur rambut Tahalul awal Setelah itu bebas dari pakaian Ikhrong Jamaah bisa berganti pakaian bebas Tanggal 11 Zulhijjah Mabit di Mina Dilanjutkan lontar jumrah ulah Usta dan akobah Masing-masing 7 lontaran Tanggal 12 Zulhijjah Mabit di Mina Lontar jumrah ulah Usta dan akobah Bagi yang mengambil nhafar awal Sebelum waktu mahrib Harus sudah keluar dari Mina Bagi yang mengambil nhafar sani Jamaah melanjutkan Mabit di Mina Tanggal 13 Zulhijjah Lontar jumrah ulah Usta dan akobah Jamaah meninggalkan Mina Kembali ke Mekah Di Mekah Tawaf ifadah dan sa'i Bagi yang sudah melaksanakan sa'i Ketika tawaf kudung Jamaah tidak perlu melaksanakan sa'i Dilanjutkan potong rambut Atau bersyukur Tahalul akhir Atau tahalul sani Jamaah melakukan tawaf adah Ketika akan meninggalkan kota Mekah Berikut babakan Haji Tamatu Haji Tamatu Yaitu mengerjakan umroh dahulu Baru kemudian mengerjakan haji Seseorang yang mengerjakan umroh terlebih dahulu Pada bulan haji Dan selama cedah menunggu waktu buku di Arafah Tidak dalam keadaan ikhram Dan tidak terkena larangan ikhram Jamaah haji dari Indonesia Pada umumnya memilih pelaksanaan haji Tamatu Dibandingkan haji Ifrat dan Kiran Dikarenakan setelah selesai umroh Dan jeda menunggu waktu buku di Arafah Jamaah haji terbebas dari larangan saat ikhram Jeda tersebut bisa diisi dengan berbagai kegiatan positif Selama di Tanah Suci Jamaah yang memilih mengerjakan haji Tamatu Wajib baginya menyembeli hewan kurban Di Tanah Haram Sekor kambing atau sepertujuh Dari sapi atau untah Pada tanggal 10 Zulhijjah Atau hari Tasrik 11, 12, 13 Zulhijjah Bagi yang tidak mampu Wajib berpuasa 10 hari Yaitu 3 hari dikerjakan di Mekah Sebelum tiba hari raya kurban Dan 7 hari setelah pulang ke Tanah Air Bisa berurutan atau berjeda Jika karena Ujur Sari Jamaah wajib membayar puasa sewaktu di Tanah Air Urutan pelaksanaan haji Tamatu Niat ikhram dari Mikot Bersuci memakai pakaian ikhram Surat Sunnah 2 Ka'ar Niat ikhram umroh dari Mikot Dengan membaca Aku niat umroh dengan berikhram Karena Allah Ta'ala Aku penuhi panggilanmu ya Allah Untuk berumroh Jamaah menuju Mekah Di Mekah Jamaah membaca doa ketika memasuki kota Mekah Menempati kamar hotel atau penginapan Jamaah menuju Masjidil Haram Untuk melaksanakan umur Jamaah berdoa ketika memasuki Masjidil Haram Dan melihat Ka'bah Tawaf 7 kali putaran Dimulai dari Rukun sejajar dengan Hajar Aswab Berdoa di Muntazam Surat Sunnah Tawaf 2 Ka'at Di belakang Makom Ibrahim Minum air Zamzam Sa'i dilanjutkan potong atau cukur rambut Tahalu Setelah pelaksanaan umroh selesai Jamaah boleh berganti pakaian bebas Pelaksanaan haji Dimulai pada 8 surajah di Mekah Bersuci Mandi dan berwudu Di penginapan atau hotel Berbagian ikhram Surat Sunnah Ikhram Haji Niat ikhram Haji Aku niat haji dengan berikhram Karena Allah Ta'ala Jamaah menuju Arafah Di Arafah Menempati kemah masing-masing Tanggal 9 sui kejah siang Wukuf di Arafah Dengan mendengarkan khutbah wukuf Menjama takdim suat zuhur dan asar Berdoa Bersikir Beristifar Membaca Quran Jamaah menuju Mustalifah Dimustalifah Mapit dimustalifah Sampai tengah malam Mencari kerikir dimustalifah Untuk lontar jumrah Sebanyak 7 49 Atau 70 putir Setelah lewat tengah malam Jamaah menuju Mina Mapit dimina Dimina Tanggal 10 suhijah Melontar jumrah akobah Dilanjutkan menggunting Atau mencukur rambut Tahalul awal Jamaah bebas dari pakaian ikhram Bisa berganti pakaian bebas Memotong damtamato Seikor kambing Atau sepertujuh sapi Atau onta Tanggal 11 suhijah Mabit dimina Lontar jumrah ula Wusta dan akobah Masing-masing 7 lontaran Tanggal 12 suhijah Mabit dimina Lontar jumrah ula Wusta dan akobah Bagi yang mengambil nafara awal Sebelum masuk waktu mahib Harus sudah keluar dari Mina Jamaah melanjutkan Mabit dimina Bagi yang mengambil nafara sani Tanggal 13 suhijah Lontar jumrah ula Wusta dan akobah Dan meninggalkan Mina Kembali ke Mekah Jamaah menuju ke Mekah Di Mekah Memotong dendata matuh Bagi yang belum membayarnya Tawafifadah dan saib Dilagikan potong rambut atau bercukur Tahalul akhir atau tahalul sani Jamaah melakukan tawafadah ketika akan meninggalkan kota Mekah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Jawab Namaskan